Kudis, ada yang suka ngabuburit lintas kota gak sih kayak Atik Rahman? Jauh-jauh melipir dari Jakarta buat eksplor kuliner kota Bogor untuk tegjil buka puasa nanti nih. Wih seru ya kayaknya. Kudis, nah kali ini aku lagi ada di Bogor. Aku mau ngajak kalian untuk ngabuburit bareng sama aku. Nah aku lagi ada di Jalan Binamarga. Binamarga ini tepatnya banyak banget kuliner yang bisa kalian cobain. Ada di sini tuh, kawasan kuliner Bogor. Aku pengen cobain satu cemilan yang unik banget ada di situ tuh. Ikutin ya. Konon katanya selain Jalan Surya Kencana nih, jalanan ini juga jadi pusat kulinernya kota Bogor. Ada banyak banget jajaran kuliner penggugas selera yang ada di sini. Nah ini dia yang aku maksud. Kayaknya ini kuliner satu ini cocok banget buat menu buka puasa. Tim gorengan buat buka puasa, pasti suka banget nih sama camilan yang satu ini. Semua menu di sini dibuat dari tahu goreng, cuma versi udah naik kelasnya tuh foodies. Disajikan dengan lebih menarik loh dan variannya juga lebih banyak. Namunnya juga unik-unik loh. Yang ngetik. Celoteh Orok, celoteh Barudak, celoteh Pelakor, celoteh Mak Tiri. Itu namanya unik-unik banget. Ada celoteh Mak Tiri, celoteh Pelakor. Ibu, itu proses pembuatannya seperti apa ya? Kok namanya bisa sampai celoteh Mak Tiri gitu? Apa rasanya kah seperti pedasnya mulut Mak Tiri kah? Iya gak? Itu bisa diceritain gak bu? Oke, rata kau unsur, sangat jelas, kita pedang dengan Mak Tiri. Ada-ada aja yang nama menu-nya? Yaudah Tik, daripada kepikiran, mending langsung kita kepoin dapurnya aja. Bu Vivi, aku sama foodies di rumah nih penasaran. Kenapa sih ibu harus pakai tahu ini? Tadi ibu bilang tahu apa ini? Tahu susu. Tahu susu, kenapa? Enggak tahu putih, tahu kuning, ya kan? Karena tahu susu itu dia lebih sehat. Untuk kesehatan tubuh lebih baik. Dia banyak mengandung protein. Oke, oke. Dan mungkin dari teksturnya pun lebih lembut ya? Cucok bu Vivi, tahu susu itu emang lembut banget. Dan rasanya emang lebih gurih ya foodies. Karena dalam pembuatannya menggunakan tambahan susu murni dan kunyit. Ih, emang the best lah tahu yang satu ini. Nah bu, kalau ini tadi kita aduk-aduk si tahunya ke sini. Ini pakai tepung apa ya dia? Kita pakai tepung terigu, sedikit tepung sagu, Oh, sedikit sagu. Dengan tepung beras sedikit dan bumbu-bumbunya yang lain. Wah, bumbu-bumbunya ini kayaknya yang spesial nih foodies. Dan sebuah hack about foodies, untuk mendapatkan gorengan yang super enak dan crunchy, jangan lupa combine 3 trio tepung ini. Tepung terigu dan tepung beras pasti bakalan bikin renyah tuh gorengan kamu. Sementara tepung sagu bakal mengentalkan adonan. So, selimut tepungnya bakal sempurna abis deh tuh. Perfecto. Foodies, it's time to cook. Nah, dikeringin dulu. Set, baru masukin. Oh iya, sebelum tahu dimasak, minyaknya harus bener-bener super duper panas ya foodies. Kalau panasnya nanggung, justru tahunya yang bakal menyerap banyak minyak tuh. Bukan cuma gak sehat di badan, tapi kantong juga ikutan gak sehat. Haha, malum minyak goreng kan masih mahal ya foodies. Yaudah GPL ya, gak usah pekelama. Cuma 5 menit aja nih, tahunya udah ready. Yaudah lanjut, kita bikin bumbunya kuy. Bu, ini yang mau kita bikin ini menu yang apa ya tadi yang saya pesen? Mak tiri. Mak tiri? Iya, mak tiri. Wah, mak tiri foodies. Sesuai namanya foodies, bumbunya gak bakalan kasih ampun deh nih. Pasti pedes kuy kita gercep racik-racik nyetik. Nanti keburu benduk nih. Terus, habis bawang putih apa lagi, Bu? Kita masukkan cabai kering. Wah, ini wanginya enak banget ya. Oke, sekarang apa lagi, Bu? Ini dia tambah. Tambah, wow. Hahaha. Sesuai dengan... Sesuai dengan nama-nya, mak tiri. Wah, coba nih. Hmm. Hmm. Tahan, tik tahan. Emang gitu sih kalau udah urusan sama cabai. Pas dipanesin kayak begini, kandungan capcai sini yang bikin pedas tuh justru makin strong ya. Pas kehirup, aduh, jadi batuk-batuk deh. Hahaha. Oh iya, bawang merahnya dimasukkan paling terakhir sebelum penyedap ya, foodies. Biar masih fresh dan gak layu karena kepanasan. Oke deh, bumbunya udah ready. Waktunya dicampur sama sometnya si tahu goreng nih, foodies. Bu, enak banget gak sih ini? Iya, silahkan. Wih. Makasih, Bu Vivi. Sama-sama. Foodies, lihat mata aku nih, sampai berair kayak begini. Wah, parah. Masak ini butuh proses perjuangan ya, Bu ya? Nahan batuk, nahan bersih. Wah. Ini penasaran seperti apa sih rasanya di mulut? Hahaha, namanya juga hidup, Tik. Semuanya butuh perjuangan, Atuh. Gak cuma cinta aja kok yang harus diperjuangkan. Tahu juga ya, foodies. Biar pasti nikmati mah, berasanya masih nikmat berkali-kali lipat ya. Mantep gak tuh? Alhamdulillah. Sudah waktunya untuk berbuka puasa, adanya sudah terdengar. Kita batalin dulu dengan minum. Wah. Oke, kita cobain yang sopan-sopan dulu aja nih. Celotnya so tahu tetangga. Menu ini cocok banget buat yang gak kuat makan pedas nih. Karena gak pake cabai. Yes, cuma pake tambahan keju aja, foodies. Hmm, lazis. Jujur, foodies. Ini enak banget. Gurih, manis, ketemu sama tahu susu. Wah. Perfect. Kombinasinya perfect banget. Enak banget. Menu ini juga cocok nih, buat foodies yang suka belanjain takjil untuk anak ponakan sepupu atau saudara yang masih kecil. Eh, masih kurang. Tenang. Ada lagi nih menu yang kids friendly banget. Coba bantu di spill dong, teh. Smoke weave-nya ini enak banget. Dia garing, tapi gak kering. Tahunya crunchy, enak. Ini perfect combination buat anak kecil. Pas banget, emang namanya barudak. Cocok buat anak-anak. Di sini ada kurang lebih tujuh varian olahan tahu foodies. Gak cuma yang pedis-pedis doang loh ya. Ada yang unik juga. Bumbunya nih gabungan rasa khas dari Lembang di Jawa Barat sama Palembang di Sumatera Selatan. Hahaha. Jadi gimana tutik rasanya? Hihihi. Dia tuh bumbunya nih kayak bumbu pempek itu, pentol. Tapi ketemu sama tahu susu. Nih dia nih. Wow. Fudis ini enak banget. Lembutnya tahu susu. Ketemu sama ini dia nih. Bumbu empe-empe yang kental banget. Bumbunya pun enak banget lagi. Bu, enak banget bumbunya. Hasil dia enak banget. Wih, inovatif banget nih Fudis. Kepikiran gitu loh jodohin tahu sama kuah empe. Selatnya saya tahu meri. Meri sendiri adalah penyebutan untuk anak bebek Fudis. Jadi udah ketembakan kalau campuran tahu susu ini menggunakan telur asin yang dibuat dari telur bebek. Celote-celot tahu meri ini dia pake telur asin. Tapi gak asin-asin banget. Karena sudah diolah dengan baik sama ibu yang punyanya tadi. Oke Fudis, perut udah diisi. Sekarang udah aman lah ya. Mulai uji nyali ah sama celoteh matiri. Apakah rasa pedasnya sesuai sama perjuangan pas bikinnya? Jangan-jangan kelar dimasak pedasnya jadi sopan tuh di lidah. Pedasnya jelas dapet banget karena tadi pake cabai jablay. Dengan cabai kering dan tadi yang Fudis tahu campurannya bahan-bahannya apa aja. Menyatu dengan baik disini. Wow. Wih, ternyata pedasnya sesuai Fudis sama reputasinya. Secara pake cabai jablay gitu loh yang emang terkenal banget sama pedasnya yang gak ada ampun. Sampai-sampai dinamain cabai setan coba. Gak heran sih karena tingkat kepedasannya emang tiga kali lebih pedas dari cabai rawit biasa Fudis. Apalagi nih duet sama bumbu aromatik yang bisa level up rasanya. Wih, semakin nampol deh nih. Jujur yang asli gua kalian nih yang suka pedas wajib cobain ini cerote yang soal tau emak tiri pedasnya kayak di omelan emak tiri. Wow. Makan receh murunya receh tapi rasa gak recehat. waaah 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 waaah